Intro Selamat datang Persebaya Mania Persebaya berhasil memaksa tim tuan rumah PSS Sleman menelan kekalahan pada Laga Pekan ke-7 di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada tanggal 27 Agustus tahun 2022 Aji Santoso kali ini tetap menurunkan Silvio sebagai ujung tombak tim Bajul Ijo untuk membongkar pertahanan PSS Sleman Taktik yang diterapkan pelatih asal Malang tersebut sedikit berbeda dari 6 laga sebelumnya yang sudah dijalani Terbukti klub asal kota pahlawan tersebut secara mengejutkan membuat tim tuan rumah malu Saat awal laga dimulai kedua tim saling adu serangan dengan tensi yang sangat tinggi Beberapa peluang didapatkan kedua tim Silvio beberapa kali mengancam gawang yang dijaga oleh keeper PSS Sleman Mohamad Ridwan Puncaknya pada menit 30 Persebaya unggul terlebih dahulu melalui tandukan kepala Silvio Junior Ia menerima umpan sepak pojok dari rekannya Alwi Selamat Silvio tidak menyiayakan peluang matang yang ada di depan mata Aksi sundulan bintang Brazil tersebut mendapat sambutan meriah dari bonek mania yang hadir langsung di stadion Maguo Harjo Sleman Lihatlah bagaimana Silvio melompat dengan sangat tinggi Kemudian langsung mengarahkan bola tepat ke sisi kiri gawang PSS Sleman Pemain bertahan dan keeper lawan dibuat tak berdaya dengan aksi memukau Silvio itu Goal tersebut membuat Persebaya berhasil mematakan rekor selalu kalah di kandang lawan Pasalnya, laga tadi malam merupakan kali pertama Aji Santoso dan tim berhasil membawa 3 poin di kandang lawan Sekian kabar Persebaya hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya